Bismillahirrahmanirrahim Aristoteles, Sokrates, Thales, Demokritos Itu adalah pemikir-pemikir dari Greek, Yunani kuno Pada masa abad kedua datang seorang khalifah bernama Abu Ja'far al-Mansur Semua buku-buku dari Yunani diterjemahkan Nama lembaganya Dar al-Hikmah Dar Rumah, Hikmah Ilmu Pengetahuan Dibuatlah Dar al-Hikmah, Rumah Ilmu Pengetahuan Diterjemahkanlah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab Akhirnya orang Islam pun jadi dokter Afi Sina Karena orang Barat payah menyebut Ibn Sina Aferosh Ibn Rush Tapi ada seorang yang bergelar The Second Teacher First Teacher Aristoteles Second Teacher Al-Farabi Ternyata Al-Farabi ini bukan dari Arab Tapi dari Pomala S-D-I-T Al-Farabi Ini supaya wali murid tahu Anak ibu di mana S-D-I-T Al-Farabi Al-Farabi itu artinya apa? Ya S-D-I-T Al-Farabi itu di Barat dia diberi gelar The Second Teacher Guru pertama Aristoteles Guru kedua adalah Al-Farabi Saking cerdas Artinya apa? Dia tidak hanya diakui dalam Islam Tapi juga di luar Islam Kenapa dikasih nama Al-Farabi? Karena ingin anak-anak kita Dalam kepalanya tidak hanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris Tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, pikir, akidah akhlak, dan bahasa Arab Sehingga nanti dia akan menjadi ekonom Tapi ekonom yang beriman Dia akan menjadi filosof Filosof yang bertakwa Inilah cita-cita alumni Al-Farabi InsyaAllah Amin Ya Rabbi Nah Yang pertama kali menjadi guru itu adalah Ikhlas Karena kalau gurunya ikhlas Cakapnya masuk ke hati Kalau dari mulut, ke mulut juga masuknya Tapi kalau dari hati, ke hati juga masuknya Kira-kira yang saya sampaikan tadi Saya mulai tadi jam 5.15 Sekarang jam 6.05 Dan 50 menit saya bicara Masuk tak ke hati Bapak Ibu Kalau tak masuk ke hati Bapak Ibu Berarti yang ceramah itu gak dari hati Dari mulut, ke mulut juga masuk Jangan sampai ke mulut pun tak masuk Na'udzubillah Yang pertama kali tulus ikhlas Karena perbuatan yang paling tinggi Amalnya adalah menjadi guru Makanya saya lebih memilih menjadi guru Saya sampai sekarang menjadi guru Cuman saya tidak punya kelas Dulu sempat jadi dosen Habis itu keluar Kelas saya sekarang masjid Lapangan sepak bola Sama stadion Sama gedung olahraga Sport center Antam Saya mengajar tidak lagi terbatas oleh dinding kelas Semua tempat menjadi tempat mengajar Guru Yang pertama harus ikhlas Yang kedua Tingkah laku perbuatannya Guru Digugu Dan ditiru Guru itu dari mulai cara minumnya Jadi ikut orang Guru minumnya tangan kiri Yang minum tangan kiri itu setan Berarti kalau ada guru Minum pakai tangan kiri Berarti guru saya Guru saya Hati-hati jadi guru Oleh sebab itu Maka Guru ini luar biasa Guru ini luar biasa Bapak-bapak ibu Perbuatan yang tidak putus Setelah mati guru PNS Setelah mati Putus Yang kan mati Pensiun aja putus Lagi mati Tapi guru Saya dulu punya dosen Kata dia Saya ini lulus hakim Tapi kemudian Saya tinggalkan hakim Saya pilih jadi guru Kenapa gitu pak dosen Karena kalau saya jadi hakim Satu tahun ada sepuluh perkara Sepuluh senang kepada saya Sepuluh benci Yang menang Senang Yang kalah benci Tapi menjadi guru Tidak akan ada murid saya Yang benci kepada saya Betul Guru SD saya Berapa kali kepala saya Diantukkan ke tiang Asal pelajaran Saya gak dapat Diantukkan Begitu reuni Saya cium tangannya Saya gak sakit hati Ingat aja dikit Datang saya Saya belikan hadiah Saya cium tangannya Meleleh air mata saya Betul Menjadi guru Menjadi guru itu adalah niiman Maka saya pilih jadi guru Guru gak ada pensiunnya Saya sampai mati Saya tetap menjadi guru Oleh sebab itu Maka guru ini luar biasa Guru Pahlawan Tanpa Tanda jasa Oleh sebab itu Menjadi guru Oh Tapi jangan gara-gara ini Semua pegawai antam Keluar mau jadi guru Memang ibu Bukan guru Tapi ibu Menjadi guru Bagi anak-anak ibu Bapak jadi guru Bagi keluarga bapak Itu kita sudah menjadi guru Insya Allah Mak saya perempuan yang biasa Dia bukan guru Dia bukan PNS Dia bukan kepala sekolah Tapi dia menjadi guru Bagi kami Anak-anak Kalau kami pulang Bawa main-mainan Dia tanya Mainan ini dapat dari mana Dari jalan Mak Antar Ketempat kau jumpa tadi Karena tak tahu Itu punya siapa Nanti di akhirat Ini akan kau pikul Menghadap Allah S.W.T Sampai hari ini Kalau ketemu Barang-barang di jalan Tidak berani bawa pulang Ingat pesan Al-Marhumah Mungkin Cakap Ustaz Tidak masuk ke telinganya Tapi kata-kata Ibu Luar biasa Ibu-ibu Bapak-bapak Nanti kalau mau Sakratil maut Pesan paling jitu Sampaikan Pas mau mati Jangan makan haram Luar biasa itu Mereka berkesan Sampai anak cucu Akan mereka sampaikan Nenekmu dulu Ketika mau mati Pesan terakhirnya Jangan makan Baru sebut La ilaha Ilaha Bertama Ikhlas Yang kedua Perhatikan tindak tandukmu Kau dikuku Dan ditiru Yang ketiga Insya Allah Bangkitkan semangat Karena setelah kau mati Akan mengalir Pahalanya Abdul Somad Kalau mati Meninggal dunia Setiap bulan rajab Bapak-bapak Ibu-ibu Anak-anak Bapak Cucu Bapak Ibu Yang hadir-hadir Anakku yang kecil Setiap bulan rajab Mereka beramal Abdul Somad Sudah mati Dimakan cacing tanah Di Pulau Sumatera Di Riau Pahalanya tetap mengalir Dari mana Dari Pomala Jangan lupa Subscribe Like And Share Sampai jumpa